Halo Pemirsa, bagaimanakah jalannya sidang peninjauan kembali hari ini? Kita langsung bergabung dengan rekan kami, Toy Skandar, yang saat ini berada di pengadilan negeri Cerbon, Jawa Barat. Halo, selamat pagi rekan Toy Skandar. Seperti apakah jalannya sidang, apakah seluruh pihak telah hadir di ruang sidang pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi, perang-panggap. Saya sudah akan menekan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri kota Cerbon, Jawa Barat, di mana pada agenda pembacaan tiga kontra minoris dari pihak jaksa penuntut umum sendiri, suasana pengadilan di kota Cerbon, Jawa Barat ini sudah terlihat ramai. Bahkan tadi pagi juga pihak keluarga dari ke-6 terpidana membawa rupuk yang kesukaan dari ke-6 terpidana tersebut. Ada beberapa bukti-bukti baru pada persidangan ke-6 terpidana ini, diantaranya ada 11 hukum baru yang akan dipada persidangkan nanti. Dan juga pihak kuasa hukum dari ke-6 terpidana juga akan 30 saksi fakta yang akan dihadirkan pada hari Rabu maupun hari Jumat nanti. Selain 39 saksi fakta juga, pihak kuasa hukum juga akan menghadirkan 10 saksi alih. Baik, Ramdan juga Oksa juga, di mana dari tentang 10 hukum, 11 hukum tersebut tentang juga tentang kebohongan peristiwa, penyiksaan tanpa pendampingan dan tidak adanya fakta peristiwa. Dan melainkan menurut pihak kuasa hukum juga, dengan adanya persidangan kali ini juga kasus Pina dan Eki pada tahun 2016 silam, tidak terjadinya pembunuhan. Namun, kasus ini juga terkait kecelakaan. Dan baik, dapat kami informasikan juga Ramdan juga Oksa yang rencannya pada sikang pembacaan dari pihak siaksa penuntut di ngomong sindri, yang digelar rencananya pada pukul jam 10 hari ini belum digelar. Namun, hingga saat ini pihak keluarga dan pihak kuasa hukum sudah menaiki kedatangannya ke-6 terpidana dari lapas kelas 1 kota Cerebon. Dan ada beberapa hal yang disampaikan Ramdan juga Oksa dalam persidangan kali ini, juga rencananya pihak kuasa hukum akan menghadirkan 39 saksi fakta gitu. Dan selain saksi fakta juga ada 10 saksi alih yang akan dihadirkan pada hari Rabu esok nanti. Seperti itu, Ram. Baik, rekan Toy Skander dapat Anda konfirmasi kembali dari 30 saksi yang dihadirkan ini, dari pihak mana saja begitu dan terkait dengan 51 novum yang akan kemudian dihadirkan nanti, apakah sudah dikatakan sebagian mungkin oleh kuasa hukumnya ini berupa apa saja? Ya, tadi 11 novum yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum juga lalu diantaranya tentang kebohongan peristiwa gitu, di mana dalam peristiwa tersebut tidak terjadinya kasus pembunuhan, namun dalam peristiwa tersebut juga dalam kasus kecelakaan tunggal dalam yang dikendarai EGDI dan PINA pada tahun 2016 silam, maksud kami di jembatan Cleopor tersebut. Dan juga penyeksaan tanpa pendampingan gitu. Pada saat persidangan tahun 2017 lalu juga tidak ada pendampingan dari pendampingan ke-6 terkidana tersebut. Lalu juga menurut dari pihak kuasa hukum tidak adanya fakta-fakta peristiwa. Fakta peristiwa ini tidak terkait adanya pembunuhan saksi fakta peristiwa apa yang dilakukan oleh PINA dan EGDI tersebut. Namun dari pihak kuasa hukum membangka juga dengan adanya kasus pembunuhan tersebut, ini murni terjadinya kecelakaan tunggal yang terjadi di Playoper pada tahun 2016 silam lalu. Seperti itu, pocah. Oke, Toi Skandar, ini kan ada 6 terpidana yang mengajukan PK pada saat ini. Mereka masih dalam proses masa hukuman ya. Apakah nanti dalam persidangan nanti mereka diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarganya? Atau memang ada keluarga yang hadir pada persidangan kali ini? Ya, dalam persidangan pembacaan 3 memori, kontra memori ini, pihak kejaksa yang dibacakan kejaksa ini, pihak keluarga sudah mendatangi di pengadilan negeri pada pukul jam 8 pagi tadi. Namun dalam sidang kali ini juga, meski pembacaan memori PK dari pihak kejaksaan, 6 terpidana akan dihadirkan dalam sidang memori, kontra memori pembacaan dari jaksa tersebut. Seperti itu, perang. Ya baik, terima kasih rekan. Toi Skandar telah melaporkan langsung dari pengadilan negeri Cirebon. Selamat petugas kembali. Baik, kita lihat saja ya, ini karena dipicu dari Pegi Setiawan yang akhirnya bebas dari tuduhan dan juga Sakatatal yang sudah mengejuang PK dan juga berhasil juga. Kita masih tunggu seperti apa ujung dari Sakatatal, penjauhan kembali, apakah menerisakan atau enggaknya. Dan kita lihat terpidana ini, apakah memang tidak bersalah atau tidak, kita masih menanti keadilan seperti apa berjalannya. Dan pasti kita nantikan juga ya, semoga 51 novum yang dihadirkan ini bukan hanya berupa novum-novum yang tidak kuat, tapi betul-betul kalau bisa sih menunjukkan ada scientific crime investigation-nya itu ya. Betul, kejelasan ya. Baik, terima kasih rekan. Toi Skandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.